Halo semuanya, balik lagi sama gue Daru Ciptenanda di Fragrance Pen Pals dan kali ini gue bakal bawain satu parfum dari anak perusahaannya Avnan yaitu Zimaya dan ini adalah parfum dari Zimaya yang menurut gue tuh paling oke dan paling gampang untuk dipake gitu paling gampang untuk dibeli ini adalah Zimaya Amber Is Great jadi dari satu lain Is Great ini, dia ada tiga yang satu Oud Is Great, yang kedua adalah Amber Is Great, yang ketiga adalah Musk Is Great nah, untuk yang Oud Is Great sendiri, kita udah tau pasti dia nge-clone Inicio Oud For Greatness dan yang Musk Is Great itu, gue sejujurnya belum tau dia nge-clone apa cuman botolnya warna putih dan disini, Amber Is Great dia itu menurut gue ada satu hal yang menarik banget disini tapi sebelumnya kita lihat dulu presentasinya jadi ini dia punya box cukup tebel ya boxnya dan di dalamnya tuh ada busanya, ada dudukannya nah, ini boxnya juga kerasa dan keliatan premium banget sih kalau dipegang kita lihat botolnya nah, di botolnya ini dia emang agak-agak mirip-mirip parfumnya Inicio ya nah, disini botolnya cukup tebel di atas ada tulisan Zimaya ada capnya, abis itu di bawahnya juga ada kayak semacam plat gitu ada tulisan Amber Is Great, warna emas jadi makin kelihatan mahal cuman sejujurnya dari bentuk tutupnya sih ya bukan selera gue juga sih cuman untuk lo yang suka sih oke-oke aja nah, kita lihat atomizernya atomizernya bagus ya oke, jadi buat lo yang penasaran ini adalah parfum yang terinspirasi dari bisa dari Sarjof Erbapura bisa dari Tiziana Terence yang Kirke dan gue spray dulu di tangan ini baru dispray, lo langsung kerasa banget ini ada kesan fruitiness atau buah-buahan gitu ya yang cukup strong di openingnya dan ini tuh linger kayak wanginya tuh cukup strong gitu wanginya project, wanginya tebel wanginya fresh, semi-fresh buah-buahan tapi lebih cenderung ke arah sweet gitu dan ngasih kesan yang cukup playful satu hal yang menurut gue menarik dari parfum ini adalah dia itu ngasih twist dari Sarjof Erbapura sekarang gini, Sarjof Erbapura itu memang dia adalah parfum yang fruity yang musky juga tapi muskinessnya itu tuh menurut gue dan banyak orang juga yang bilang sih itu terlalu animalik nah, kalau lo gak suka muskiness yang terlalu animalik yang strong, disini ember is great ini dia ngasih twist jadi dia ngasih ember di dry down yang embernya itu disini cukup creamy cukup sweet jadi ngasih balance ke si muskinessnya gitu bahkan ketika dulu satu parfum dari sorry Geparlis yaitu Cedra Blue itu nge-clone Sarjof Erbapura juga dan juga Tiziana Terensikir kayak pastinya itu muskinessnya juga lumayan strong gitu nendang kadang gue pernah beberapa kali pakai Cedra Blue dan itu gue pakai cuma 3 spray aja tuh udah cukup karena kalau gue pakai lebih dari itu kadang-kadang kayak gue agak pusing gitu nah disini enggak nah dan namanya sendiri ember is great jadi buat lo yang belum tahu ember itu sebenarnya bukan notes ember itu adalah Accord jadi Accord itu adalah gabungan dari beberapa kayak chemical gitu dan essential oil yang ngebikin satu wangi tertentu gitu karena ember sendiri ya yang kita tahu enggak ada tuh wangi ember wangi ember itu adalah buatan nah ember sendiri itu ada banyak banget macemnya kita bisa temuin ember-ember yang mungkin wanginya lebih sweet ada ember yang wanginya lebih leathery ada ember yang wanginya sangat hoodie ada ember yang mungkin sedikit kayak enggak ngasih kesan honey-ish gitu nah disini tuh embernya beda disini embernya tuh cukup creamy di dry down embernya juga cukup sweet jadi ngasih kesan balancing di maskinessnya yang lumayan agak project dan cukup di depan gitu ya nah disini tuh oke banget jadi buat lo yang mungkin enggak suka sama Sergei Verba Pura karena maskinessnya itu terlalu animalik disini tuh di balancing dan menurut gue ini oke banget untuk parfum yang harganya enggak nyampe 250 ribu menurut gue ini enggak terlalu kecium sintetik ya mungkin ada sedikit banget kecium sintetiknya gitu ya di awal tapi abis itu udah bener-bener kayak kecium smooth apalagi konsentrasinya ekstra di parfum jadi parfum ini memang bukan tipikal yang sharp tapi dia emang lebih smooth dan longevity-nya itu di kulit gue bisa 7-8 jam walaupun projection-nya di satu jam awal memang cukup strong tapi setelah itu lama-lama sit close to the skin dan pertanyaannya di luar sana udah banyak banget nih klonnya Erba Pura atau Tiziana Terensi Kirke parfum ini masih worth it enggak sih untuk dibeli menurut gue masih worth it karena yang pertama sekarang let's say Cedra Blue cari dimana-mana tuh udah agak susah dan dia itu balik lagi maskinessnya tuh lumayan kencang dan di opening tuh apa ya kayak ada satu chemical yang menurut gue bikin hidung tuh lumayan kerasa sakit gitu dan beberapa klonnya Kirke ada yang dari Fragrance World ada yang dari Latava mesin Alhambra itu juga ada di mana-mana gue belum pernah coba semuanya gue pernah coba satu yang botolnya tuh mirip sama Kirke gitu black and gold gitu yang agak bulat juga nah tapi disitu wanginya juga masih kerasa cukup harsh dan cukup sintetik dan disini ini menurut gue so far yang udah pernah gue coba gitu ya ini yang paling smooth yang paling enak yang paling aman jadi conclusionnya parfum ini worth it atau enggak untuk dibeli buat lo yang suka parfum yang fruity yang ada sedikit maskinessnya habis itu ada twist amber yang cukup creamy di dry down amber yang cukup sweet lo bisa coba consider parfum ini dan parfum ini tuh occasionnya menurut gue bisa dipakai untuk casual yang pasti mau dipakai buat formal mungkin bisa tapi tergantung occasionnya mungkin kalau formalnya tuh kayak lo pake chest yang agak berwarna-warni gitu yang lagi di wedding siang-siang outdoor ini bisa dipakai tapi kalau misalnya untuk acara formal yang kayak lo pake jazz hitam atau segala macem menurut gue banyak parfum yang jauh lebih appropriate dibanding parfum ini untuk umur bisa dipakai di segala macem umur sih menurut gue balik lagi karena ini dia terinspirasi dari Serge of Erbapura yang notabene juga untuk lo yang masih muda gitu bisa pake walaupun maskinessnya nonjok gitu ya tapi disini karena maskinessnya gak terlalu nonjok dan ada twist ambernya menurut gue jadi bisa dipakai lebih versatile lagi jadi mungkin lo yang umurnya masih kuliah gitu ya atau yang baru lulus SMA atau yang baru masuk kerja pun bisa pake parfum ini nah yang penting perlu diinget adalah parfum ini jangan lo pake untuk di dalam kantor yang duduknya sebelah-sebelahan karena mungkin akan terlalu strong untuk itu oke jadi itu aja review singkat gue terkait Zimaya Ember is Great buat lo yang suka dengan konten seperti ini jangan lupa like, comment, dan subscribe link pemberlian seperti biasa udah gue taruh di bawah sampai ketemu di video berikutnya gue Ander Cipta Nader pamit bye-bye